Oke teman-teman sekarang kita ada di heritage daerah Solo Nah jadi teman-teman kalau mau beli tiket disini ada beberapa harga perfect Tadi udah beli beberapa Kayak seperti daun-daunan gitu 1047-933 CC Nah ini taksit zaman dulu nih Jadi ini adalah tempat musim mobil transportasi yang banyak banget disini Ketempat selanjutnya Weekday weekend Harganya Rp 55.000 kalau weekend Rp 65.000 Dan disini teman-teman gak sembarangan nih Jadi kalau kalian mau pre-wedding Ataupun mau Ngebuat iklan Ini harganya Pre-wedding Rp 1.000.000.000 Nah ini Rp 1.000.000.000 juga Drone Rp 500.000.000 Tadinya disini Saya mau nerbangin Rp 1.000.000.000 Tapi karena ada charge sebesar ini ya mending jangan deh Nah ini tiketnya tadi kita udah beli Buat Buat Ya Nari Oke Kita masuk ke dalam Nah ini ada Mobil Jadi wisata Eropanya itu ada di dalam situ guys Oh kalau kayak gini nya sih biasa aja ya dalamnya ya Ada mesin-mesin Oke jadi sampai di The Heritage Oke teman-teman sekarang kita udah di dalam Heritage yang ada di Solo Jadi Penampakannya seperti bangunan tua Yang diperbarui sama pemerintah ya Ini bagus banget nih Jadi tidak terbengkalai bangunan tuanya Diperbaiki dan dijadikan tempat wisata atau ikon yang ada di Solo Dan disini rame banget karena kebetulan ini weekend Jadi Cukup rame gitu Gak terlalu besar tapi rame sekali Oke Ini kita lanjut jadi jalan lagi Ini ada museum transportasi Pintu wahana masuk kita bakal masuk dulu Pintu masuk wahana Sebelum daerah luar kita masuk dulu aja ke dalam Ini ada topi-topi Jadi teman-teman kalau mau beli sesuatu yang ada disini Pisa ya Nah ini Kayak seperti daun-daunan gitu Makasih kan terus tadi lihat kan Stemp tadi masuknya aja Langsung kesini silahkan Motion transportasi Iya Dikat dimensi sama omah kembali Silahkan Ini dia tadi punya stempel Kita langsung masuk ke transportasi Wah mobil-mobil kuno jaman dulu nih 968 Morris Minor Bisa dibuka gak nih? Oh dilarang membuka ya Sayang banget nih Keren banget mobilnya 1047-933 cc 933 cc Ini sama guys gak boleh Masih juga Zepri Zepri Wah 1955 Ini taksi jaman dulu nih Keren banget ya Oke teman-teman kita mau coba masuk ke dalam Ini kayaknya boleh kan Jadi kira-kira Ini seperti Ini Kayak Angkut Bukan angkut sih Pick up Pick up jaman dulu Dan ini masih kayu Penduduknya juga kayu Terus Ya ininya besi nih Coba lihat disini nih Gak kelihatan banget sih ya Gas Rem Gas Rem Ini Ini masuk gigi ya Gigi yang mana Ini masuk gigi Ini Ngegasnya Remnya disini Masih jaman dulu banget ya Nah ini dari depan penampakannya tadi Transportasi yang kita masuk Ini di tahun 1954 Dot G Fargo Keren banget tuh Bentuknya Ini pasti kalau misalnya sekarang nih orang-orang pakai kayak gini Jadi Fokus banget Curi fokus ya Oh ini ada motornya Teman-teman yang paling tertarik itu Yang paling keren itu mobilnya yang ada disini Jadi ini kayak mobil militer Dijaman dulu ya Tahun 1963 4100 cc Kalau mau masuk Ternyata kayaknya bisa di masuk Sini Jadi ini Mobil militer Zaman dulu Ada gambar bintangnya ya Coba kita naik ya Jadi ini adalah Tempat musim mobil Transportasi Yang banyak banget disini Jadi ada Tiga tempat Yang semuanya Rata-rata mobil Nanti Baru kita Keluarnya Kita bakal lihat Seperti apa bentuk heritage semuanya Itu masuk Tiga dimensi Oh penuh banget ya Hehehe Lucu nih Oke Ini Ketempat selanjutnya Banyak juga ya museum-museum tiga dimensi Jadi teman-teman Kalau misalnya kalian ke Solo Kalian wajib banget disini Untuk mencoba beberapa destinasi nya ya Nah ini teman-teman Sekarang udah mulai gerimis Ini kita di daerah luarnya ya Ini bangunan-bangunan heritage Sebenarnya bagus banget pakai drone karena charge nya mahal banget ya Jadi udah kita ambil apa aja yang ada disini dengan kamera Jadi setelah ini Tidak ada beberapa hal lagi ya Itu udah semuanya ada museum transportasi Ada museum kebalik Ada museum tiga dimensi ya Ini bangunannya Terus Kalau di sini oh Di sini tamannya ya Yang mau foto sama burung bisa nih Lihat burungnya loh dia Burungnya nih Cuma-cuma ngeci dia marah ini burung apa aja ya disini awel, awel awel dengan berapa jenis oke ada kamera mbak, ada kamera jangan panik ya teman-teman ini tadi kita skip dulu pas foto-foto di burung hantu, ini burung hantunya jadi karena hujan jadi kita berhenti dulu disini dan kita akan melanjutkan lagi ya jadi ini habis hujan oke tadi kita berhenti sebentar untuk melanjutkan perjalanan oke teman-teman segitu aja tadi video dari aku jadi kalau teman-teman suka ataupun senang ataupun merekomendasikan tempat-tempat kalian boleh comment, like dan subscribe video ini ataupun channel ini dan ini dia heritage kalian kalau misalnya ke Solo wajib banget kesini karena disini tempat destinasi yang cocok banget buat instagram ataupun buat teman-teman lah yang lain oke, thank you semuanya terima kasih terima kasih terima kasih